Terima kasih. Kedua pelaku berhasil dibukuk polisi di dua tempat berbeda. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti hasil curian, yakni dua kamera yang telah digadai dan juga alat isap narkoba jenis sabu. Kedua pelaku ternyata pecandu narkoba, karena dari pengakuan mereka hasil barang curian dijual kemudian hasilnya mereka membeli sabu. Tujuh puristagendari telah mengamankan dua orang pelaku yang diduga merupakan pelaku tindak pidana pencurian di salah satu rumah kosong yang saat itu kebetulan ditinggalkan oleh pemiliknya, yaitu di Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Jadi mereka masuk ke dalam mengambil kunci, kunci rumah yang kebetulan waktu itu pemiliknya menyimpan kunci rumah tersebut di bawah pot bunga, kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam. Setelah itu mereka mengambil beberapa kamera dan peralatan yang disimpan oleh pemiliknya di dalam rumah tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Kendari dan terancam hukuman lima tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tengkara